Hai selamat datang di channel lima terpopuler semoga hari anda menyenangkan dan sehat selalu perserikatan bangsa-bangsa secara resmi mengakui 180 mata uang di seluruh dunia sebagai alat pembayaran yang sah namun popularitas dan penggunaan yang luas tidak selalu sama dengan nilai atau kekuatan yang dimiliki suatu mata uang faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi stabilitas politik sumber daya alam dan permintaan global memainkan peran penting dalam menentukan nilai dan peringkat suatu mata uang beragamnya mata uang yang ditampilkan dalam daftar ini menyoroti interkonektivitas ekonomi global dan pentingnya perdagangan internasional di posisi puncak 10 mata uang tertinggi di dunia ini bukanlah pohon sterling milik Inggris euro dari Uni Eropa atau bahkan dollar Amerika Serikat yang notabene mata uang yang diketahui masyarakat luas sebagai mata uang dengan kursi yang tinggi di dunia Hai nilai tukar mata uang bersifat fluktuatif maka dari itu urutan mata uang tertinggi dan terendah di dunia bisa berubah setiap tahunnya meskipun rupiah tidak masuk dalam daftar 10 mata uang tertinggi di dunia namun posisinya akan tetap kuat dalam perekonomian Indonesia dilansir dari berbagai sumber inilah 10 mata uang tertinggi termahal sekaligus terkuat di dunia menggunakan kurs rupiah dan per satu dolar Amerika Serikat tanggal 1 Juli tahun 2024 ini ini Terima kasih telah menonton Di urutan 10 sebagai mata uang tertinggi, termahal, sekaligus terkuat di dunia ada dolar Amerika Serikat, mata uang dengan kode mata uang USD, sebagai patokan, 1 dolar AS merupakan standar untuk mengukur kekuatan mata uang negara di seluruh dunia. Amerika Serikat adalah negara dengan GDP, Gross Domestic Product, terbesar di dunia. Adapun dolar Amerika Serikat adalah mata uang terbanyak yang digunakan dalam perdagangan global. Sebelum diterbitkan dan digunakan secara resmi di wilayah Amerika Serikat, mata uang dolar Amerika melalui sejarah yang sangat panjang dan rumit. Banyaknya perdagangan dolar Amerika menyebabkan nilainya meningkat signifikan dari waktu ke waktu. Mereka menjadi salah satu yang terkuat karena memiliki kekuatan besar di kancah politik internasional. Maka dari itu, dolar Amerika digunakan untuk menentukan harga berbagai komoditas, termasuk emas, minyak, dan tembaga. Pada tanggal 1 Juli tahun 2024, kurs per satu dolar Amerika Serikat sama dengan 16.356,50 rupiah. Dolar Amerika resmi dipakai sebagai mata uang di wilayah Amerika Serikat. Nilai tukar yang sering digunakan adalah euro ke dolar Amerika dan sebaliknya. Terima kasih telah menonton! Nomor 9 Euro Uni Eropa Euro yang memiliki kode mata uang E, UR, bercokol di peringkat ke-9 sebagai mata uang tertinggi, termahal, sekaligus mata uang terkuat di dunia. Sebagai mata uang kedua paling banyak diperdagangkan di dunia, mata uang euro dengan kode mata uang E, UR merupakan salah satu yang termahal dan terkuat di dunia. Jika dikurskan, 1 euro setara dengan 1 dolar 07 sen Amerika Serikat dan senilai 17.587,02 rupiah. Euro adalah mata uang resmi bagi 20 dari 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Koin dan uang kertas euro mulai beredar di tahun 2002 tanpa berpatokan dengan nilai mata uang manapun. Mata uang euro menjadi yang terbesar kedua setelah dolar Amerika sebagai cadangan yang banyak diperdagangkan di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Ranking 8 Frank Suis Mata uang Frank Suis yang memiliki kode mata uang CHF adalah mata uang tertinggi, termahal, sekaligus terkuat kedelapan di dunia. Di mana setiap 1 Frank Suis setara dengan 1 dolar 11 sen Amerika Serikat, jika dirupiahkan 1 Frank Suis bernilai 18.196,43 rupiah. Mata uang Frank Suis atau CHF merupakan alat pembayaran resmi di Swiss dan Liechtenstein pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 yang dinilai sebagai aset aman. Awalnya mata uang Frank Suis berpatokan ke euro hingga akhirnya memilih untuk mengambang bebas, Swiss mengambil keputusan tersebut demi keamanan dan stabilitas politik di negaranya. Dikenal dengan stabilitas perekonomiannya, Swiss adalah salah satu negara terkaya di dunia. Terima kasih telah menonton! Posisi ke-7 Dolar Kepulauan Cayman Dolar Kepulauan Cayman berkode mata uang KYD, menempati peringkat ke-7 sebagai mata uang tertinggi, termahal, sekaligus terkuat di dunia. Dolar Kepulauan Cayman pertama kali diperkenalkan tahun 1970 dan dipatok pada Dolar Amerika. Kepulauan Cayman berada dalam wilayah luar negeri Britania Raya di Karibia yang diketahui sebagai pusat keuangan dan perdagangan laut lepas. Umumnya masyarakat menukar Dolar Cayman dengan Dolar Amerika untuk tujuan tertentu. Sebagai negara Kepulauan, Cayman mengandalkan sektor keuangan dan pariwisata untuk memperkuat ekonomi negaranya. Nilai per satu dolar Kepulauan Cayman atau satu Cayman Island Dolar berkode mata uang KYD bernilai Rp19.713,05. Jika dikurskan ke Dolar Amerika, satu dolar Kepulauan Cayman setara dengan satu dolar dua puluh sen Amerika Serikat. Peringkat 6 Pong Gibraltar Pong Gibraltar yang memiliki kode mata uang GIP Nangkering diurutan ke-6 sebagai mata uang tertinggi, termahal, sekaligus terkuat di dunia. Pong Gibraltar atau GIP adalah mata uang negara Gibraltar yang dipatok pada nilai Pong Sterling Inggris. Pong Gibraltar adalah negara yang terletak di ujung selatan Spanyol dan secara resmi masih merupakan wilayah Inggris. Ekonomi Gibraltar bergantung pada penguatan di sektor keuangan, pariwisata, dan game online. Ada pun mata uang Pong Gibraltar sendiri disahkan pertama kalinya pada tahun 1920-an dengan patokan Pong Britannia Raya di mana satu Pong Gibraltar setara dengan satu Pong British. Sama dengan Pong Britannia, nilai satu Pong Gibraltar pemilik kode mata uang GIP setara dengan $1.27 AS dan bernilai Rp20.703,82 untuk setiap satu Pong Gibraltar. Terima kasih telah menonton! Urutan 5 Pong Britannia Raya Pong Sterling Pong Sterling, mata uang Britannia Raya bertengger di posisi kelima sebagai mata uang tertinggi, termahal, sekaligus terkuat di dunia. Pong Sterling berkode mata uang GBP adalah mata uang yang digunakan Britannia Raya serta wilayah-wilayah persekutuannya yang berlaku sejak tahun 1971. Peran London sebagai pusat keuangan dan aktivitas perdagangan Inggris yang luas berkontribusi besar pada kekuatan mata uang Pound Sterling. GBP paling banyak diperdagangkan di pasar valuta asing setelah dolar Amerika, euro, dan yen Jepang. GBP menjadi mata uang tertua di dunia yang masih digunakan hingga saat ini. Menurut Bank Dunia, mata uang Britannia ini secara resmi diperkenalkan pada tahun 1400-an dengan sifat yang mengambang dan tidak terikat dengan mata uang lain. Nilai persatu pound Britannia berkode mata uang GBP sama dengan 1 dolar 27 sen Amerika Serikat. Jika dirupiahkan, persatu pound British bernilai 20.703,82 rupiah. Nomor 4 Dinar Jordania Di urutan keempat sebagai mata uang tertinggi, termahal, sekaligus terkuat di dunia ditempati oleh Dinar Jordania berkode mata uang JOD yang menggantikan pound Palestina sejak tahun 1950. Nilai satu dinar Jordania berkode mata uang JOD setara dengan 1 dolar 41 sen Amerika Serikat. Jika dirupiahkan, satu dinar Jordania bernilai 23.082,27 rupiah. Tidak seperti negara-negara tetangganya di Timur Tengah, Jordania lebih fokus pada pengembangan sektor pariwisata dan situs bersejarah, seperti Petra. Di samping penguatan di sektor pariwisata, Jordania juga fokus pada ekspor bahan kimia, produk kimia, serta pakaian untuk memperkuat mata uangnya di pasar global. Nilai tukar tetap Jordania dan ekonomi yang terdiversifikasi telah berkontribusi pada tingginya nilai dinar Jordania, menjadikannya sebagai mata uang terkuat keempat secara global. Nilai tukar tetap Rial Oman Rial dari Oman pemilik kode mata uang OMR didapuk sebagai mata uang tertinggi, termahal, sekaligus terkuat ketiga di dunia. Ada pun 1 Rial Oman setara dengan 2 dolar 61 sen Amerika Serikat, jika dirupiahkan 1 Rial Oman sama dengan 42.643,95 rupiah. Oman berada di antara Uni Emirat Arab dan Yemen yang terletak di ujung Jazirah Arab. Sebagai salah satu negara di Timur Tengah, Oman memperkuat ekonominya sebagai pengekspor utama minyak dan gas. Selain bergantung pada ekspor minyak dan gas, Oman fokus di pengembangan sektor pariwisata dengan memperkenalkan keindahan alamnya yang memikat turis dari berbagai belahan dunia. Rial Oman, yang terikat dengan dolar Amerika Serikat adalah mata uang paling berharga ketiga di dunia. Posisi Kedua Dinar Bahrain Mata uang tertinggi, termahal, sekaligus terkuat kedua di dunia ditempati oleh Dinar Bahrain, berkode mata uang BHD yang merupakan mata uang negara Bahrain. Nilai tukar satu dinar Bahrain berkode mata uang BHD sama dengan 2 dolar 65 sen Amerika Serikat, sedangkan jika dikurskan ke rupiah, per satu dinar Bahrain setara dengan 43.587,11 rupiah. Bahrain Bahrain adalah negara kepulauan yang berada di Teluk Persia, dilepas pantai Arab Saudi, layaknya negara timur tengah lainnya, kekayaan Bahrain didapatkan dari bisnis ekspor minyak dan gas. Di samping itu, Bahrain memperkuat nilai mata uangnya dengan mengoptimalkan layanan perbankan dan keuangannya. BHD dipatok ke dolar Amerika dan digunakan secara eksklusif di Bahrain pada tahun 1965. Dengan komunitas ekspatriat yang kuat, termasuk sejumlah besar warga India, BHD memegang posisi sebagai mata uang terkuat kedua secara global. BHD memperkuat nilai mata uangnya dengan mengoptimalkan layanan perbankan dan keuangannya. Dinar Kuwait yang memiliki kode mata uang KWD dinobatkan sebagai mata uang tertinggi, termahal, sekaligus terkuat nomor satu di dunia dengan nilai tukar per satu dinar kuwait sebesar 3 dolar 27 sen Amerika Serikat. Dan jika dirupiahkan, satu dinar kuwait setara dengan 53.568,56 rupiah. Kuwait adalah negara yang berada di antara Arab Saudi dan Irak. Kekayaan utama kuwait didapatkan dari ekspor minyak. Meskipun bertahan dengan kekayaan sumber daya minyaknya, pemerintah kuwait tetap berupaya untuk mengembangkan perekonomian negara dengan melakukan diversifikasi ekonomi. Stabilitas ekonomi kuwait yang didorong oleh cadangan minyak dan sistem bebas pajak berkontribusi terhadap tingginya permintaan mata uang kuwait di kalangan ekspatriat India. Nilai tukar rupiah India ke dinar kuwait sangat populer. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960, dinar kuwait secara konsisten menduduki peringkat sebagai mata uang paling berharga di dunia. KWD sebelumnya dipatok kepon Inggris dan mata uang tertentu yang dirahasiakan. Terima kasih telah menonton! Itulah 10 mata uang tertinggi, termahal, sekaligus terkuat di dunia. 10 mata uang terendah di dunia akan kami bahas pada video selanjutnya. Kami tegaskan kembali, meskipun rupiah tidak masuk dalam daftar 10 mata uang tertinggi di dunia, namun posisinya akan tetap kuat dalam perekonomian Indonesia. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!